Penyakit pamer, penyakit riak, saat hatinya kosong karena gak mengenal hakikat sehingga tidak berada di dalam hakikat Jadi baru enak, baru ada tanda-tanda penyalahgunaan dana Tadi karena kita juga ketamon tim-tim seperti itu ya Tadi kita sehari ketamon baik orang-orang yang sedang dalam indikasi melakukan penyalahgunaan Kemudian disusul dengan juga tamu yang mengindikasi Tadi yang yang diingi karena esok itu tamu yang wadi Tapi yang sore tamu yang pilih gitu, terus kepor apak yai kan begitu Rekni kabih bingung kita pilih kan begitu Nah kemudian Apa yang harus disikapi Selaginya masalah itu saja Semua potensi, semua koneksi itu akan dihubungi supaya jangan sampai tertuduh Luar biasa cara yang ditempuh Semua anggaran, semua dana pribadi yang dimiliki, semua koneksi, semua didekati Semuanya Bahkan pokok karo kini gak mati Seneng terpaksa ya harus nyaluk tulung Bukan begitu Berlalu semua koneksi dilakukan Padahal Mati ke ancaman ini Nek ega selamat Nguluh wihi wong Sing Dicekel merga korupsi Merga penyalahgunaan Merga merab Itu kan Semua sumber daya akan digunakan untuk dapat terlepas dari jerat hukum Maka saat sudah manusia terkubur pada saat tidak saya wa fakir kan terkubur Orang yang terkubur Jadi orang yang di dalam kuburan itu Orang kan salah paham ya Orang ini agak sangat salah paham Talken kubur ini dikira Lemah tanah Tapi kalau mau menggunakan rasional Ya kalau menggunakan akal Benar-benar gak masuk akal seharusnya gitu loh Kenapa? Karena ku talken kubur kemudian kuburnya Nisbahnya ketanah yang digunakan Nek kita itu mati dipendem Itu kesepakatan kita Itu kesepakatan kamu dengan pemerintah Atau dengan lurah Atau dengan RT Atau dengan masyarakat Kita beli tanah yuk Kemudian ini kita jadikan kuburan Tinggi mendem masyarakat sini Kalau mati kok dikubur Itu kesepakatannya kita Kesepakatannya menungso Pada saat kita rapat Dan saya tahu persis rapatnya Tidak ngundang malaikat mungkar nangkir Tidak ngundang ngekei pemberitawan Ya Allah Ini kita rapat kuburan Nanti kalau mungkar nangkir itu turun Tolong ini juga mulai didata Nenek orang mati Sehingga ditanya Matismuka ini kuburannya Setahu saya Saat itu rapat lima kali Itu tidak sekalipun Tim Itu ngundang mungkar nangkir Setelah Nenek orang mati Kok yakin Kalau mungkar nangkir itu Moron di kuburan kono Orang tidak ada pemberitawan Kepada mungkar nangkir itu Kan gitu Ya kalau Narasinya bahwa Malaikat mungkar nangkir itu Bertanya Ditugasi Allah Untuk mengambil data Orang mati Karena Petugas Pengambil data Jeneng Musopo Tuhan Musopo Nabi Musopo Jangan ngawur tenan ya Kemudian Ini kan Haknya Tuhan Kubur Yang dimaksud yang mana Seharusnya kubur yang dimaksud Ya kubur Narasinya Milik Allah Maka yang dimaksud oleh Allah Kubur itu Talqin kubur itu Kubur yang mana Mestinya adalah Kalau saya tidak katakan mesti Mutlatnya adalah Jasad inilah Kuburannya Sehingga Intinya Yang ditanya Man ismuka Siapa Nama kamu Itu adalah diri yang berada di dalam jiwa Itu logis Makanya ada perintah Awalap Yattafakarufi Angfusihim Mikiro Lantafakurono Serta Sehingga Sehingga pada saat Supaya kamu mengenali dirimu yang berada di dalam jiwamu Jangan terkubur Oleh Kepentingan Kepentingan Rogomu Kepentingan Dunyomu Wama Yastawil Ahyak Walal Amwat Waldulumat Walanur Jangan menjadi orang yang terkubur Karena jabatan Terkubur Karena Pakai Kibur Karena dikubur oleh Merasa keturunan hebat Merasa darah hebat Merasa Orang unggul Maka Wama Anta Kamu Tidak akan menjadikan Dapat menerima penjelasan tentang kebenaran Adalah Al-Hak Min-Robik Sehingga Wama Yastawil Akmah Walbasir Menjadi orang yang buta Orang yang di dalam kubur Itu menjadi orang yang buta Tidak bersaksi Melihat kebenaran Tuhan Tidak melahkan Berada di dalam gelap Kebenarannya hanya mengira-ngira Hanya prasangka Berada di dalam situasi panas Mudah iri Mudah dengki Mudah menilai orang lain Segala Segala Sudah dihitung Sejak lahir Jasa Satya Menjadi orang yang sesungguhnya mati Rosoh hati Noraninya tidak berfungsi Berjudi Inilah orang yang hidupnya hanya mengira-ngira Hanya prasangka Orang yang hidupnya tidak mengenal kebenaran Tapi merasa Berada di dalam kebenaran Padahal hanya dari bacaan Bukan ditunjukkan oleh yang hak wenang dan sah Apa itu kebenaran Siapa itu Tuhanmu Balhum Maka benar-benar mereka itu ambles Nyungsep Visaki Dalam permainan dunia Hingga dunianya hanya bermain politis Dunianya pura-pura Dunianya hidup Karena pakaian Dikubur oleh pekerjaan Dikubur oleh gengsinya Selalu dalam keraguan-raguan Ini sesungguhnya Orang-orang Yang Yalabun Syaki Yalabun Maka Akan terjadi satu akumulasi Fartakib Yaumatati Sama Yaduhonimubin Maka Akan ada satu saat Kondisi itu Akan ada satu saat akumulasi yang menumpuk Ketika hari saat itu judek Saat itu bingung Gelap Dunia itu Enak emong Dia berhutang Wati Nek duwe-duwe Wati dicolong Kekhawatiran Kebingungan Karena kekosongan hatinya Saat ada berita penyakit banyak Enak yang mati Bingung Aduh Aku yang mati Biyo Wati jane Wati Wati Kemarin itu pada saat Jenangi pandemi Itu Banyak orang takut Apa yang paling ditakuti Saya tanya ke Hampir semua tamu Wati 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 Mulai Takut mati Itu karena Enggak tahu Pintu pulang Takut mati Itu karena Enggak tahu Tentang Tuhan Sebagai alamat Untuk pulang Sehingga hidupnya Akan dilibuti oleh Ya asanas Manusia Ini akan dilibuti oleh Azab Jadi kebingungan Sudak Gak aneh NTE Gak ada habisnya Karena mereka Bermain dengan Keragu-raguan Sesungguhnya Itu adalah Judi Judi yang sebenarnya Ya Kehidupan Yang gak tahu Tujuan hidup Gak mengenal Hakikat Padahal jelas Banget Ayatnya Walau Walaui taba'al Hak Ahwa'ahum Lafadah Samawati Warat Pada saat Sesorang itu Bermain-main Dengan pikirannya Bermain-main Dalam kehidupannya Itu adalah Dulanan Judi Bermain-main Karena kebenaran Itu dengan Pikirannya Sendiri Dengan Hawa Nafsunya Ngujo Kesenangan Kesenangannya Mencari Riak Sumah Dan Pencitraan Pencitraannya Maka Lafadah Kamu membuat Tatanan Hebatnya Kayak Apapun Jika Yang kamu Lakukan Adalah Bermain-main Dengan kehidupan Karena tidak tahu Tujuan hidup Maka Kamu Diliputilah Hawa Nafsu Kamu Kebenaran Itu Kebenaran Otak Akal Pikiranmu Maka Hancur Langit Dan Bumi Dan Manusia Manusia Yang hidup Di dalamnya Ikut Akan Hancur Balsungguh Menung Sodu Sebenarnya Oleh Allah Diberi Media Alat Untuk Punya Tujuan Yang Pasti Untuk Punya Alat Zikir Yang Pasti Yang Minrobik Dari Tuhan Duduk Zikir Singbok Rumus Ayo Ngawir Rumusan Zikir Apa Naryai Ditambah Ini Bukan Begitu Itu Kan Pikirannya Sendiri Sehingga Munsul Salawat A Salawat Bi Salawat C Ini Dikiran Padahal Itu Sariat Saya Tidak Bis Pikir Loh Kalau Kue 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 Dikir Dikatakan Itu Untuk Menuju Tuhan Saya Tidak Bis Pikir Kue 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 Dwi Bersama Meninggal Kaget Bersama Meninggal Modar Dengan Sebenarnya Sungguh Allah Sebenarnya Menurunkan Adanya Zikir Ingatan Keberadaan Dia Di dalam Hati Sehingga Untuk Dijadikan Tujuan Hidup Mengetahui Untuk Apa Hidup Kemana Kita Hidup Dan Setelah Masa Pakai Jasad Habis Bagaimana Kehidupan Ini Dijalani Itu Bagaimana Tahu Persis Tapi Itu Totalitas Diabaikan Memilih Yang Judi Memilih Yang Gambling Memilih Yang Kira Kira Bagaimana Akan Mewujudkan Walauan Ahlak Amano Jauh Dari Jauh Panggang Dari Api Seandainya Walauan Al-Qur'a Amano Seandainya Benduduk Itu Bodo Iman Dan Bertakwa Maka Barokah Tiduk Aduh Iman Itu Mensaratkan Bersaksi Iman Itu Mensaratkan Bersaksi Atas Mengadanya Tuhan Tidak Hanya Nama Tidak Hanya Sifat Sifat Tidak Hanya Kesepakatan Kesepakatan Kebenaran Bagaimana Akan Menyatakan Iman Walauan Al-Qur'a Amanu Yang Iman Barukah Dilan Ngeden Dari Bumi Tapi Ini Ayat Akan Tetapi Semuanya Menungso Itu Mengingkari Tentang Iman Itu Harus Bersaksi Maka Sing Diperoleh Jempalian Ekonomi Jempalian Utang Jempalian Penilaian Jempalian Penilaian Penilaian Seperti Rating Pengen Dedi Puncak Apa Ini Penilaian Pengen Dwi Jeneng Jeneng Mugi Ibadir Pajam Apa Apa Elek Tenan Elektabilitas 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 Elekt Jelek Bili Itu Benar-benar Tuntas Tapi Itu Elektabilitas Tinggi Dari Gampang Dari Presiden Dari Gubernur Dari Bupati Dari Ahlal Kuro Untuk Menjadi Ahlal Kuro Saratnya Amanu Sama Watakau Watakau Saratnya Saratnya Wih Gak Mungkin Dipenuhi Uang Amanu Itu Mutlak Harus Bersaksi Wataku Mensyaratkan Mengetahui Potensi Yang Lahir Dan Yang Batin Amanu Mensyaratkan Bersaksi Bersaksi Itu Berarti Adep Adepan 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 Amanu Bersaksi Keberadaan Nabi Muhammad Utusan Itu Adepan Adepan Itu Bersaksi Nenggak Yoh Palsu Nah Ajaranya Aduh Palsu Banget Tur Banget Wata Kau Itu Mensyaratkan Tahu Potensi Di dalam Di dalam Di dalam hati Tentang Keberadaan Tuhan Yang Diperbuat Untuk Menjalankan Keberadaan Dia yang berada Di dalam hati Itu Itu Watakau Karena Watakau Bergerak Bergerak Karena Cinta Cinta Kepada Tuhan Tidak Ada Kata Lain Cinta Harus Mengenal Apa Artinya Sarat Ini Gugur Makanya Nggak 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 Mungkin Diwujud Nih Tapi Nggak Tapi Kenek Tinggi Lakon Pitu Kon Kenek Gilakon Kangelan Kenek Tinggi Lakon Kenek Tapi Kenek Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Jangan Berharap Wislakone Saja Tapi Nih Pasara Nggak Apa Apa Nggak Apa Apa Boge Unan Unan Boge Lagu Nggak Apa Apa Nggak Apa Tapi Nuntut Wujud Jangan Pernah Menuntut Kamu Salah Kalau Menuntut Dendur Kono Demo Ini Pihakon Kepan Selah Kelima Nggak Bisa Wujud Seng Salah Seng Nuntut Duduk Seng Dituntut Kamu Harus Tahu Tangeh Lamun Mewujudkan Kelima Kada Sebagai Seluruh Tangeh Lamun Mustahil Binti Muskel Binti Abal Abal Bint Orang Mungkin Bint Bint Kumpih Iru Kuldum Sabina Wa Atok Nah Inilah syaratnya Adep-adepan Atas Sebuah Persaksian Atas Adanya Sebuah Ilmu Yang Menjadikan Memiliki Ingatan Keberadaan Tuhan Itu Nikmat Allah Yang Tak Terhitung Tak Terhingga Sehingga Tahu Tujuan Hidup Hanya Dengan Mengataui Tujuan Hidup Maka Kamu Akan Dapat Melakukan Penataan Iman Dan Takwa Pan Sosial Yang Baik Inggih Kan Begitu Ini Disyaratkan Kan Kuduk Ketemu Kharugus Tiyallah Gustah Tidak Ngecewantah Gustah Tidak Solusi Tidak Wakil Kan Begitu Sepun Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak Enek Berarti Tidak Sidon Kan Begitu Untuk Wujudnya Baldatun Makanya Kan Kalimat Ini Yang Sering Sekali Diucap Ngapo Baldatun Itu Balat Itu Nggak Hanya Negoro Dalam Komunitas Yang Dikatakan Baldatun Baladun Itu Orang Yang Tahu Hati Orang Yang Kenal Hati Orang Yang Kenal Jati Diri Maka Disebut Balatun Toyibatun Toyibatun Itu Anggota Di Komunitas Itu Anggutanya Atau Masyarakat Kita Ngomong Secara Personal Dulu Toyibatun Itu Orang Yang Tahu Persis Tentang Untuk Apa Hidup Kemana Hidup Bagaimana Hidup Dan Bagaimana Setelah Masa Paket Jaset Habis Ini Tujuan Hidup Kemana Tahu Persis Sehingga Toyibatun Itu Sungguh Sungguh Di Dunia Tidak Komantil Dengan Dunia Karena Ada Yang Di Isbatkan Ada Yang Dihadirkan Di Tujuan Hidup Dikenali Dikenali Lah Ilaha Di Dunia Stum Momen Sungguh Sungguh Ilah Yang Dituju Hanya Dia Diketahui Persis Maka Ini Badatun Toyibatun Pasti Aku Adakan Adanya Umat Seseorang Di Antara Umat Itu Yang Tahu Persis Tentang Yahduna Apa Itu Hidayah Apa Itu Terang Apa Itu Cahaya Seseorang 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 Seseorang